Meluncarkan TKP, siap, 8-6 EPU atau kepanjangan dari form polisi unit merupakan suatu satuan tugas yang dibentuk oleh negara-negara yang berkontribusi terhadap PBB dalam hari ini Dewan Kaman PBB, termasuk Indonesia salah satunya Saya ini AKP Eva Doni untuk jabatan di EPU-9, General Rafael saya membawai dari Mekanik Runmore kemudian dari Tim Manase selebihnya General Rafael ini menghubungkan ke personel EPU untuk mengarahkan kebersihan di Daruda Camp khususnya Kami bersama tim Net TV akan ke rumah saya di Kalimalan akan memberikan kejutan kepada istri saya Adal tapi keluarga saya belum tahu kalau saya itu pulang pada hari ini juga saya akan berpura-pura saya belum bisa pulang pada hari ini juga karena akan di karantina dulu di JGA selama 2 minggu saya membuat istri saya marah karena kebiasaan dari istri saya itu marah apabila saya itu jarang telepon karena memang saya jarang telepon tapi dalam hati saya, saya sayang sekali sama istri saya kita lihat reaksi istri saya, Dimas setelah saya telepon papa nggak bisa pulang tanggal 1 jadi papa ditambah ya tambah hari mungkin sampai tanggal 5 lah ini namanya risiko pekerjaan, ma bukan risiko pekerjaan lu kayak yang dulu yang salam dulu lho, tadi harian sekolah nggak, ma? harian sekolah nggak? ha? kenapa? oh, masih sakit berut ya nggak banget yaudah sampai ketemu tanggal 5 ya, ma di Sudara memang jarang untuk telepon komunikasi karena terbatas dengan pelayanan internet kalau ada suatu masalah, pasti saya mengadunya sama istri saya pasti dan pasti ada solusi di situ tapi pernah istri saya bilang papa nggak pernah bikin kejutan nggak pernah kejutan pada mama itu yang bikin saya jadi seperti pakai di sini aja pak istri, pak karena saya maksud itu mungkin ini sudah dirundukkan sama Allah ditemukan sama Vivinet untuk memberikan kejutan yang mudah-mudahan istri saya suka dan dia tahu rasa sayang saya ke istri saya 15 menit mungkin nanti mentok bila kanan mas nanti kiri nah, nomor 6 iya, pasti dia konfirmasi nih bener nggak ini? jadi saya doktrin apabila ada tamu yang nggak pernah papa ajak ke sini terus telepon ke papa konfirmasi mungkin dia kaget dia bener-bener dari kru atau bukan dan saya yakin istri saya itu telepon saya tadi barusan untuk konfirmasi itu ini saya dapat informasi jadi saya mau ke wacara wacara apa? istrinya perwiraan keku wah, semuanya saya nggak ngomong ya Allah jadi bener ya pak? iya saya istrinya Eva Doni iya ya terus orangnya mana? wah, nggak tahu masuk ke wacara? iya kayak gitu lah ilah saya nggak ngasih tahu mau konfirmasi sama saya iya nggak apa-apa iya udah masuk aja dulu masuk ke wacara aduh namanya? tegak ya, kalau kangen pasti ya bohong aja kalau nggak kangen itu pasti tapi saya ya depan anak-anak sih saya tetap tegar ngingetin sama anak-anak kalau nanya papa kemana? saya sih papa lagi ini berjuang gimana mah? ya saya bilang aja itu jauh pokoknya papa jauh lagi berjuang kamu doa aja terus kamu juga belajar yang bener nanti papa pulang kapan? saya nggak pernah ngomong pulangnya kapan gitu kadangnya saya nggak mau ngejanjiin sama anak-anak gitu pulangnya kapan takutnya ya kayak kemarin ada delay sehari gitu sebenarnya sih anak-anak pengen jemput excited banget mau ayo jemput ayo jemput ya aduh gimana ya kalau mau jemput agak kerempongan saya gitu bawah tiga-tiga agak kerempongan agak repot gitu bawah tiga-tiga tapi ya Alhamdulillah anak yang pertama bisa mengerti gitu sekarang saya di depan rumah saya doain saya semoga saya bisa memberikan kejutan yang selama ini bisa saya hidam-idamkan dan semoga berhasil ini rumah saya mudah-mudahan akan terjadi kehidupan yang luar biasa tiap hari itu mungkin untuk belanja saja atau ada yang sakit si kakak atau si adik itu hanya berdua di rumah saya bawa yang Assalamualaikum 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 ini pasti kenapa ditunda kepulangannya tapi saya gak ngomong kayak gitu karena gengsi mungkin ya sebenarnya saya kangen banget sama dia jauh di dalam hati saya itu saya bangga walaupun saya sering marah saya capek iya wajar sih saya harus anak bertiga ada rasa rasa capek rasa panen sekarang saya harus sebuah jiwa besar ya harus kuat ini suami sedang bertugas saya tidak boleh egois tetap berdoa minta sama Allah Alhamdulillah selama hampir setahun saya sehat-sehat aja mengurus anak-anak dan suami saya pun gak kurang satu apapun sampai ke Indonesia ini surprise yang sangat gila saya rupanya sangat gila saya gak ada persiapan sama sekali saya gak tau deh ngomongnya selain kaget selain gila saya gak tau ngomong apa lagi yang pasti kalau kaget sama keluarga saya kaget mungkin ini salah satu cara suami saya untuk mengungkapkan kasih sayang dia ke saya kalau terharu sangat-sangat terharu Alhamdulillah diberi kesempatan suami saya berani memberi surprise ya gak mainstream ya bedanya sendiri ya terima kasih istriku mohon maaf wabudillah papa jarang menghubungi mama jarang berkomunikasi tapi dalam benak papa papa sayang banget sama mama dan jadi lucu ya ngeliat ngomongnya emang begini jadi saya memang sering komplain kamu kok gak pernah hubungi keluarga jarang hubungi keluarga kenapa kadang sebenarnya saya sangun pengen anak-anak itu biar tidak mengupakan bapaknya jadi anak-anak itu selalu menanyakan tetap tetap ingat bapaknya sebenarnya itu sih jiwa anak dengan jiwa bapak itu tetap jaring terikat walaupun jauh tapi mungkin ya emang kondisi di sana yang gak memungkinkan untuk komunikasi saya sangat sayang sayang-sayang dengan suami saya walaupun saya di mulut saya bilang tidak kayak kemarin untuk melepas menyetujui suami saya untuk kesudan padahal keluarga kami tuh men-support semua tapi karena saya takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama-selama di sana di satu sisi saya agak perasaan jelas dengan yang lain-lain gitu karena suami saya memang tidak romantis ya yang mungkin suami-suami lain yang kayak rating-rating suami saya memberi surprise kayak istri-istrinya tapi kok suami saya jarang tapi suami saya tuh saya lihat lagi plusnya sangat rajin ule saya udah nyiapin pengen nyambut anak juga udah nyiapin kalau taunya di ini ya di suka jadi ya mungkin di sini aja kali ya pak ya gak pernah nyiapin kayak gini apa suami saya ini pertama saya gak pernah gak pernah saya nyiapin kayak gini tapi jangan bergantung saya bergantung saya bergantung saya bergantung yang sabar dengan siapa yang emoksional pemarah saya bangga saya seneng saya cuma berharap setiap tahajut saya doa saya jadi dari ketua suami saya itu seminggu saya selalu tahajut terus semoga selamat tidak kurang atau apapun terus saya bisa puas saya gak bisa pecah suami semua itu dengan lagi ya itu aja bisa biasa ya untuk sebelumnya siapa itu serikat ini balik kan ya malas sebenarnya terkasar apa suami saya bukan suami saya saya tidak pernah terkasar apa suami saya terkasar apa suami saya pada waktu itu memang saya sempat membohong sama istri saya waktu itu saya masih dalam sekolah di PT IKA kemudian ada pedaftaran saya berdaftar dan istri saya gak setuju awalnya mau ngapain disini aja tugas disini udah enak kenapa jauh-jauh jadi bukan disini aja kalau kita mencari rezeki tapi di lain tempat kita bisa menghidupkan keluarga maupun karir saya untuk beri rokok aja ya apa ya saking semua gaji semua ke istri loh mungkin yang lainnya belum tentu di suami saya sampai dia menahan ingin aja aku tenang jadi ingin di itu semua dia tahan tapi semua bisa ya untuk anak-anak untuk istri bukan saya karena itu siang suami-siang suami yang seperti ini gaji dia selama setahun dia gak pernah tahu berapa hanya istri dia yang tahu dia gak pernah tahu gaji di Indonesia pun perbulan dia gak tahu berapa mudah-mudahan keberkaman untuk hari yang masa depan ke dinaraan pami saya lebih 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 banyak prestasi lagi ya amin amin di tempat yang kotor sekalipun papa-papa kakak raden ini anakku yang terakhir ngomot yusup enggak hai enggak 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 Dari kemarin, mak, ayo jemput, mak, jemput, mak, jemput, sampai pengen. Dan kok mau ke sekolah, ayo jemput, papa, ya, sekolah dulu, kalau nggak sekolah, kan, udah, nggak usah jemput. Saya sayang sama mama, sama keluarga. Kita akan melaksanakan belajar mengajar oleh ibu guru. Kananapa, kumar, 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 kumar. No enchergate KP, siap, pa' panam.